Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, Pasal 13. Jadilah warga yang baik. Taatilah pemerintah, sebab Allah lah yang telah menetapkannya. Dimanapun juga tidak ada pemerintah yang tidak memperoleh wewenang dari Allah. Jadi, mereka yang tidak mau menaati hukum-hukum negara, berarti juga tidak mau menaati Allah. Dan hukuman akan menimpa mereka. Orang yang berbuat baik tidak takut kepada alat negara, tetapi orang yang melakukan kejahatan akan selalu merasa takut kepadanya. Jadi, jika saudara tidak mau merasa takut, taatilah hukum supaya tidak mendapat kesulitan. Alat negara diadakan oleh Allah untuk menolong saudara. Tetapi, jika saudara berbuat suatu kesalahan, saudara patut merasa takut, sebab saudara akan dihukumnya. Untuk tujuan itulah, ia diadakan oleh Allah. Jadi, taatilah hukum berdasarkan dua alasan. Pertama, supaya tidak kena hukuman. Dan kedua, karena saudara wajib menaati hukum itu. Dan bayarlah pajak berdasarkan kedua alasan yang sama. Sebab pegawai pemerintah harus digaji, supaya mereka dapat tetap menjalankan pekerjaan Allah, yaitu melayani saudara. Bayarlah kepada setiap orang apa yang patut diterimanya. Bayarlah pajak dan cukai dengan senang hati. Patuhilah atasan saudara dan hormatilah mereka yang patut dihormati. Lunasilah segala utang saudara, kecuali utang kasih kepada orang lain. Jangan berhenti mengasihi orang lain. Sebab, kalau saudara mengasihi mereka, saudara menaati semua hukum Allah, serta memenuhi segala tuntutannya. Jikalau saudara mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri, saudara tidak akan menyakiti atau menipu orang lain. Membunuhnya atau mencuri miliknya. Dan saudara tidak akan berzinah dengan istrinya atau mengingini apa yang dimilikinya, atau melakukan apa yang tidak dibenarkan oleh hukum Taurat. Kesepuluh hukum itu termasuk dalam satu hukum ini, yaitu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kasih tidak berbuat jahat kepada siapapun, sebab itulah kasih memenuhi segala tuntutan Allah. Itulah satu-satunya hukum yang saudara perlukan. Alasan lain untuk hidup benar ialah, saudara tahu saatnya sudah hampir tiba, waktunya tidak banyak lagi. Bangunlah, karena sekarang kedatangan Tuhan sudah lebih dekat daripada ketika kita mulai percaya. Malam hampir lalu dan fajar akan segera menyengsing. Hari kedatangannya akan segera tiba. Oleh karena itu, tinggalkanlah perbuatan jahat dan jalanilah kehidupan yang benar, sebagaimana patut bagi kita yang hidup dalam terang. Berlakulah patut dan benar dalam segala sesuatu yang saudara lakukan, sehingga orang tidak dapat mencela kelakuan saudara. Janganlah menghabiskan waktu dengan berpesta pora dan bermabuk-mabuk, dengan perzinahan dan hawa nafsu, atau dengan perkelahian, atau dengan perasaan iri. Tetapi mintalah agar Tuhan Yesus Kristus menolong saudara untuk hidup layak. Janganlah merencanakan untuk bersenang-senang dalam kejahatan.